Halo, selamat datang kembali di channel saya, saya akan selamat datang kembali di channel saya Wadidaw, lalahedri pisa Halo, selamat datang kembali, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu body care Yang dia tuh bener-bener aman banget, bisa mengatasi masalah kaki kamu Kayak kapangan, bau kaki, lalu kulit pecah-pecah Kalau untuk orang Sundama bisa dibilang kaki rorong-rorong-rorong-rorong Nah, siapa yang punya kaki rorong-rorong-rorong-rorong? Oke, kali ini aku mau bahas body care yang tadi udah aku sebutin Yaitu, buat ngatasi masalah kaki Ya, ini bisa dibilang dia tuh bener-bener bagus banget Secara manfaat, dia tuh bener-bener bisa mengatasi problema kaki Yang bener-bener bikin pusing Oke, teman-teman, ini dia produknya dari Nuwera by Raisa Yaitu, exfoliating food packs Nah, ini aku jujur, aku cobain ini langsung ke kaki aku Yang bener-bener dia tuh ngalamin masalah Kayak kaki rorong-rorong-rorong-rorong-rong-rong-rong-rong-rong ya Sedikit pecah-pecah kayak gitu lah Kering, dan bener-bener kayak enak banget buat dipandang Nah, teman-teman semuanya, ini jujur pengalaman pribadi aku Aku ngalamin masalah pecah-pecah di kaki Termasuk di bagian telapak kakinya itu Bagian sininya tuh dia tuh pecah-pecah Kering, dan aku bingung banget buat ngatasinya kayak gimana Jadi aku nyobain si Exfoliating Footmax yang ini Dia bener-bener bisa ngatasi masalah problema kulit kaki aku, nggak ya? Nah ya teman-teman disini aku bukan hanya nge-review produknya aja Itu kayak gimana, sebagus apa, kandungannya kayak gimana, tempatnya kayak gimana Nah disini aku bakalan kasih resultnya di akhir video Before afternya itu kayak gimana selama kurang lebih 7 harian di kulit kaki aku Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya itu kayak gimana Dan nanti aku bakalan jelasin day-to-daynya ya Nah ini penting banget buat teman-teman semua yang nanti pengen nyobain si Footmax ini Kalian usahakan kaki kalian itu jangan ada yang kena luka ataupun luka dikit lah Karena itu nanti bakalan kerasa perih Karena ini secara pribadi aku pernah nyobain Kaki aku tuh nggak banyak lah ya, cuman sedikit gitu Karena nyamuk gitu, kegigit dan aku garuk itu sedikit luka dan ya lumayan Oke jadi pada lama-lama cincong kemana, kemana, kesini, kembali Kita langsung aja langsung ke detail reviewnya Oke tadi sedikit overview tentang produknya Tapi sebelum ke reviewannya itu kayak gimana Aku bakalan disclaimer dulu Karena ini tuh dia tuh body care Jadi si body care ini bisa cocok di aku ataupun bisa cocok di kamu Ataupun bisa sebaliknya Tapi aku ceritain disini ini berdasarkan pengalaman pribadi aku Selama aku pake si Noira Expolyating Footmax by Raisa Sekarang sebelum ke packagingnya itu kayak gimana Aku bakalan bahas dulu si Footmax dari Noira ini Dia itu apa sih nih yang belum tau Footmax dari Noira ini adalah masker untuk kaki yang berbentuk kaos kaki Yang mengandung Lactic Acid Lalu ada Urea Yang berpusing untuk mengangkat sel kulit mati Serta membantu meregenerasi kulit Seperti kaki yang rusak, kering, kasar Terus ada kandungan Naicinamide-nya Alantoin, Milk Extra, dan Aloe Vera Extra Yang pusingnya tuh bisa sekaligus mencerahkan Dan bisa melembabkan kulit kaki seperti bayi Bayangin kulit kaki balik lagi kayak kaki bayi Mulus Nah tadi dari secara kandungannya aja dia tuh kayak akan non-pack up Jadi si Noira ini bener-bener bisa mengatasi problema ataupun masalah kulit kamu Kulit kaki ya maksudnya Jadi yang punya masalah kulit kapalan dia bener-bener bisa mengangkat sel kulit mati di kaki kamu Yang punya kulit kering pecah-pecah ini juga bisa diatasi sama si Noira ini Dia juga bisa menghilangkan nih yang gak enak-enak alias bau kaki Nih cocok banget Sekaligus dia tuh bisa meregenerasi kulit kaki kamu Supaya kulit kaki kamu itu dia tuh bisa lebih lembab Lembuk, halus, dan bener-bener dia tuh gak bikin kering Dan bener-bener lembab banget Langsung kita lihat dari segi packaging si Foodmax ini Dia tuh dibungkus dengan bungkus plastik kayak gini ya Berwarna unu dan bener-bener warnanya tuh aku suka banget kayak produkku Dia disini sudah terdapat kayak how to ask, cara pemakaian Ada kandungan, manufaktur, terus distribusi, ada netotnya berapa Disini netotnya 40 gram Terus ada Bepom, expired date-nya, dan ada barcode-nya juga Dan disini dia bener-bener udah lengkap Nah untuk bagian dalamnya Dia tuh pas saat dibuka Kayak gini Dia bener-bener kayak sepasang kaos kaki Yang berbahankan plastik kayak gitu ya Jadi si kaos kaki Foodmax ini tuh dia tuh nyatu kayak gini Dan ini harus digunting dulu Dibagi dua, jadi kanan sama kiri Nah dia tuh aman Aman-amannya tuh dia kenapa? Karena dia tuh, sudah digunting itu Dia tuh di dalamnya tuh dia ada cairan Tapi cairannya tuh dia masih terlindungi Karena harus digunting lagi kayak gini ya Nah saat digunting itu Yang aku rasain Pas digunting, dibuka Dia tuh tercium aroma wangi vanila yang bener-bener manis banget Enak banget sih kalau menurut aku Jadi merasakan relaksasi di kaki Bayangin, wangi vanila Ini bener-bener bikin nyaman Apalagi tak pake gitu ya Nah sekarang kita langsung aja Gimana sih cara pemakaian si Noella Foodmax ini Nah untuk cara pakeinnya Pastikan temen-temen cuci kaki dulu Pake air hangat Lalu dikeringin ya Nah udah gitu Buka masker kakinya Dan pasangkan di kedua kaki Kiri dan kanan Seperti menggunakan kaos kaki pada umumnya Dan disini tuh dia tuh ada rekatannya Jadi kalian tinggal Buka aja rekatannya Dan langsung tempelkan Temen-temen bisa pake si Noella Foodmax ini Kurang lebih setengah jam Ataupun bisa satu jaman Jadi tergantung kalian gitu Senyaman-nyamannya kalian pengen Berapa lama Nah Kalau misalnya kalian udah rasa Waktunya udah cukup Aku Cuci kembali kaki aku Pake air hangat Dan disini Saat aku bilas Kaki aku itu Dia bener-bener Pas di bilasnya gitu Dia tuh Kayak ada busa-busanya gitu Dan bener-bener wangi ya Wangi vanilnya itu Dia tuh kerasa banget Dan bener-bener Dibilas gitu Ada busa Dan bener-bener halus Enak banget sih Nah tadi kan udah dicuci nih Jangan lupa nih Buat dikeringin Oke untuk hasil pemakaiannya Kalian bisa lihat sendiri Day to day Jadi aku jelasin Dari hari per hari itu Kayak gimana ya Kalian bisa Check-check it out Halo teman-teman Ini hari pertama ya Jadi ini kerasanya tuh Kayak ketar gitu Dan untuk dampak kakinya Belum terlihat Ada pengelupasan lama sekali sih Mungkin ini sedikit Tapi gak begitu banyak Oke teman-teman Ini hari kedua Yang lupasannya udah mulai terlihat banget ya Kayak gini tuh Amazing banget kan Wow Nah teman-teman Ini hari ketiga ya Ini masih pengelupasan di kaki aku Jadi mulai menyebar Si pengelupasannya Yang ini udah pengelupasan ya Udah mulai Hilang Dan ini belum Kalian bisa lihat sendiri Lalu bagian sini juga Masih ada pengelupasan Disini mulai terlihat Di punggung kaki itu Mulai kayak kering gitu Dan ngelupas banyak banget Nih kalian bisa lihat ya Ngelupas kayak Sisi gular ya Tapi ini gak perih sama sekali kok Untuk telapak kakinya Jadi tersisa pengelupasan Di bagian ini Sedikit Dan yang lainnya udah mulai Bagus dan Bener-bener Halus Sudah mulai terlihat ya Ini mulai halus Dan ini sisa-sisa pengelupasannya Nih Kesini Dia udah mulai halus yang ini Sudah proses pengelupasan Dan yang ini yang belum ya Yang ini masih proses Yang ini udah mulai halus Udah gak ada pengelupasannya Jadi tinggal pinggir-pinggiran ini Dan untuk bagian sebelah sini juga sama Nah ini kaki rorambehan aku Udah mulai Memudar ya teman-teman Di bagian Punggung kakinya itu Dia sudah terkelupas Dan disini dia udah mulai Ini ya Udah mulai hilang pengelupasannya Disini dia Juga mulai Mengurang Jadi tinggal ini sisanya sedikit Jadi udah pengelupasan Lalu ini Jadi untuk Telapak kaki Disini dia udah mulai bersih ya Tinggal sisa-sisa sedikit lah Nih kayak gini Nih kalian bisa lihat Ini udah mulai bersih Dan udah halus Ini tinggal sedikit lagi Kalau ini digini sih Gak apa-apa ya Ini gak beris sama sekali Dan akhirnya nih teman-teman Ini hari ketujuh Ini udah bersih ya Jadi kulit aku tuh Yang disini Yang kemarin ini Pada ngelupas-ngelupas Ini udah mulai bersih Dan pengelupasan udah gak ada Sama sekali Dan untuk Telapak kaki juga Udah bersih Dia udah halus Dan bener-bener nyata banget nih Hasilnya Nih Teman-teman Kalau yang nanti Ada pengelupasan Di kulitnya itu Sekitar 2-3 hari 4 hari Nah kalian jangan paksain Buat Pasti ngelupasin kulitnya itu Kulit matinya itu Secara maksakan Takutnya itu ya Luka Perih kayak gitu Ini jangan dilakukan Oke Jadi untuk hasil Kurang lebih 1 minggu itu Aku bener-bener Ngerasa puas banget Karena bener-bener Si kulit mati di telapak kaki itu Yang tadinya itu Kering Terus pecah-pecah Dia bener-bener Bisa Menghaluskan Melembabkan Dan Bener-bener Menghilangkan secara Ajaib Bener-bener Bagus Kalau yang kalian tanya nih Si produk ini itu Dia tuh Recommended gak sih Buat dipakai Jawabannya sih Kalau menurut aku Dia tuh Bagus banget Jadi kalian wajib banget Buat nyobain si Foodmax ini Karena Dia bener-bener bisa Ngetasin masalah kaki kamu Sekaligus Dia tuh bisa Melembabkan Melembutkan Menghaluskan Kayak kaki bayi Bayangin Kaki bayi itu Murus Kalau di kaki kita Semurus itu Bakalan tambah cinta gak sih Pacar kita Semami kita Jadi Selama Satu kali pake Selama Aku tunggu nih Semingguan Day to day itu Awalnya sih aku tuh Kan liat Karena ada pengelupasan Takutnya Perih atau gimana gitu Tapi Kalau kita gak Ngapa-ngapain si Pengelupasannya itu Secara paksa Dia tuh Bener-bener aman Dan gak bikin perih sama sekali Malah Kulit kaki kita itu Dia tuh bener-bener wangi Jadi Day to day itu Si pengelupasan Mulai berkurang Dan Prosesnya itu Dia bener-bener Real Oke Buat teman-teman nih Yang penasaran Dan pengen beli Si Noira By Raisa Exfoliating Putmax Ini Aku bakalan Kasih Linknya disini Oke Kalian bisa check out aja Di Sopi Nanti linknya ada Di description Box aku ya Oke Teman-teman semua Sekian Previewan Video kali ini Semoga ini bisa Bermanfaat Dan bisa memberikan Informasi lebih Buat teman-teman semuanya Don't want to leave See you next time Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax